Ya pemilu kan sudah mau sebentar lagi ya Februari 2024. Nah kita mau membahas lebih jauh, mengetahui lebih jauh bagaimana hukum golput dalam pemilu 2024. Saat ini kita sudah tersambung dengan Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan juga uhuah. Assalamuali Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya langsung saja ya kalau misalnya hukum golput ini bagi umat muslim kan sudah dikeluarkan fatwanya haram. Nah ini dari 2009 nih ternyata sudah keluar fatwa haram untuk golput ini ya. Nah tapi apa sih sebenarnya yang menjadi dasar MUI mengeluarkan fatwa ini? Ya yang pertama bahwa kita... Nah ini belum mengetahui adanya fatwa MUI tentang haram golput ini. Mungkin saat ini mereka masih banyak memilih untuk lebih pilih golput di situasi saat ini. Apa kemudian yang akan dilakukan oleh MUI untuk kemudian mensosialisasikan mungkin? Atau mungkin mengajak kaum muda khususnya untuk bisa tidak golput? Nah ini seperti hanya yang siang hari ini dengan TV One. Ketiga calon ini katakanlah tidak mewakili idealisme masing-masing tersebut. Apa kemudian efeknya ke depan Pak? Apakah tetap lebih baik memilih pemimpin walaupun ketika tidak memilih pemimpin tidak punya pemimpin? Atau sebetulnya ada kandidat tertentu nih dalam aturan yang memang sudah dibuat MUI untuk memilih pemimpin yang seperti apa saja nih Kiai? Ya kita ingin sebenarnya mengajak... Saat itu memiliki keterbatasan tersendiri begitu. Kita tidak tahu lah takdir kedepannya seperti apa. Adakah pengecualian Pak mengenai fatwa untuk tidak golput ini? Tidak golput begitu silakan Pak Kiai. Bapak-Ibu sekalian pemirsa TV One dimanapun berada. Tidak golput dalam pemimpin. Tidak golput karena masa depan di tangan kita nih berarti ya. Terima kasih Kiai Holil Nafi sudah bergabung. Sembar Indonesia siang akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan formasi 57 hari Jelang Pilpres 2024. Ketiga Capres dan Cowpres aktif berkegiatan kampanye. Lalu apa saja agenda kegiatan kampanye para Capres dan juga Cowpres hari ini? Sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Terima kasih.